Terima kasih. Terima kasih. Di setiap hati rakyat. Kemerototan budi, serta akhlas, membuat rakyat kehilangan kejanganan. Terima kasih. 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 kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang dikehendaki. Diridoi Allah. Kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan diantara kita. Ya, saya khawatir. Umur di tangan Allah. Tapi kalau saja, saya meninggal dunia lebih dahulu. Rasanya akan ada perpecahan diantara kita. Insya Allah, tidak akan pernah ada kanjang sunan ampel. Apalah gunanya perpecahan? Kalau rakyat juga yang menjadi korban. Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat. Kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan. Satu hal yang harus diingat. Tugas kita adalah memarah panatagama panduming dumadi. Artinya, mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup. Demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah, kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. Sebagaimana kita maklum bahwa di darah ini tidak hanya kita umat Islam. Tapi juga ada umat lain. Yaitu umat Hindu. Harus kita ketahui pula. Bahwa bagi mereka. Hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu. Agar tidak menyinggung perasaan mereka. Serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini. Maka saya wasiatkan. Bagi umat Islam di kudus ini. Tidak boleh memotong hewan lembu. Biarkanlah hewan itu mati secara wajar. Kecuali babi. Nah itu boleh kita potong. Dan kita makan. Astagfirullah. Ya, kanjeng sunan. Sampean makan babi ke sana. Ya, dulu. Sekarang? Tidak tuh. Jaleng makan. Pada baik. Babi kalau caleng ya pada baik. Lele. Kalau tidak tahu. Tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu. Tidak boleh. Hmm? Hei, hei, hei. Babi itu haram. Hmm? Jelas itu ada dalam Al-Quran. Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan. Misalnya, ayam, kambing. Wah, kalau kambing tidak bisa itu saya. Kenapa? Orang-orang yang datang dari seberang lautan itu. Suka sekali kambing. Malahin. Allah. Allah. Wah, Amerika. Kalau tidak apa-apa yang kita berjual. Jangan rasakan. Agar.. Ya sudah, B. Jangan pakai minum-minum segala. Mau dibayar dengan apa? Hah? Ayo, pergi! Ya. Pergi! Kayak. Sayang. Sayang. Gendo. Gendo. Este satu. Anak cuma satu. Selesai diurus. Nah. Ulyah ayuhal kafirun. La'abudu ma'abudu. Wa'la'antum abidu na'abud. Wa'la'ana'abidu ma'abadu. Wa'la'atum. Wa'la'atum abidu na'abudu. La'abudu ma'abudu. La'abudu ma'abudu ma'abudu. La'abudu ma'abudu 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 ma'ab Artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sayang! Sayang! Istri apa kamu? Siapa yang bernama Sayang? Coba hampiri suaminya. Siapa, Sampeyan? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja disutuk hidungnya. Mengikuti agama baru Sampeyan. Goblok. Goblok semuanya. Apa Sampeyan pikir? Agama baru ini bisa merobak kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? He? Bisa kaya raya. Seperti demang. Adipati. Atau penguasa lainnya. Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjanjikan. Tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berahlak baik. Berbudi pekerti. Bohong! Sampeyan percaya sama dia? Jangan, jangan. Cepat, jangan. Cepat, kan. Diam saja kamu dipanggil sama suami, ha? Ayo pulang. Cepat, kan. Ayo. 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 Angkoro itu memang gila, Kang Jung Sunan. Sudah. Nanti saya kasih tahu nurut demang. Rasakan ke tanganmu. Ayo. Ayo, Gusti. Ambillah umur hambamu ini. Ya Allah. Kabulkanlah permohonan hambamu ini. Ya Allah. Dari dulu sudah aku bilang Jangan ke Pura Jangan ke Wihoro Malah sekarang belajar agama baru Setan alas Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu Buddha Islam Tapi buat apa? Buang-buang waktu Allahumma salli wa sallim Wabarik alayhi wa ala alihi wa ashabi Ya Rasul Allah Salamun alayik Ya Rafi aşrani wadaragi Ya Rasulullah sallamun alayih Ya Rafi aşrani wadaragi Adfati yajinarati alamini Yaguhaila al-joodi wal-karami Yaguhaila al-joodi wal-karami Nahnu jiranum Ranum bida al-harami Harami al-ihsani Ihsani wal-hasani Nahnu min qawm bih Qawm bih sakanu Wabihi min khawfihim Min khawfihim aminu Min khawfihim aminu Ya Rasulullah sallamun alayhi 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 وَبِآيَاتِ الْقُرْآنِ أُنُوفَ التَّائِذِينَا فِيْنَا أَخَ الْوَهَانِينَ عَرِيفُ الْبَطْحَ وَتَعْرِيفُونَا وَالصَّافَ وَالْبَيْتُ يَأْلَافُونَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَمٌ عَلَيْهِ يَا رَفِعَ الشَّنِ وَالدَّارَاجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَمٌ عَلَيْهِ يَا رَفِعَ الشَّنِ وَالدَّارَاجِي عَنْفَدَيَّ جِيرَةَ الْعَالَامِيَ Memang kami Lebih senang Kau mau bang waktu Kau mau bangun Diam Kamu memang lebih baik Papa Dari mana kue kento Dari Wihoro pa Wihoro Setan kecil Mak Kau Aduh Angkoro Sampean tahu Bagi orang yang menganiaya anak istrinya Hukuman apa yang akan didapat Di kerajaan Majapahit ini Ini bukan daerah Majapahit Doro Ini daerah wali Semprol kamu Wali itu pendito Bukan ratu Ma 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 Ya Allah Ya Allah Lindungi lu Buamiku Insya Allah Tapi sebaiknya Endoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pangkoro Tapi siang Orang Orang Sinting itu perlu dikasarkan Yung Sunat Dia itu pemabuk Penjudi Benar Tapi Tapi kalau kita pikir Dalam-dalam Kesalahannya adalah Kesalahan kita juga sebagai pimpinan disini Nah kenapa tempat judi diizinkan Dari situ kami dapat uang banyak Demi uperti Untuk pusat kerajaan Apa tidak ada jalan lain Rasanya tidak ada yang bisa didapat Lebih mudah dari itu Nah itu gunung-gunung Hutan-hutan itu Semua itu kan milik kerajaan Ya 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 Kenapa pedagang-pedagang Begitu mudah mengambil Dan menjual hasil hutan Yang jelas-jelas milik kerajaan Apakah mungkin Di antara sentana-sentana menutup mata Mustahil Untuk apa itu dilakukan Kemungkinan itu bisa saja Kalau memang masih ada orang Yang dihinggapi syaitan Untuk memperkaya diri kan Yang Sunan Iya Padahal dengan uang itu Kita bisa meniadakan judi Berapalah jumlah uang yang didapat Dari hasil judi Dibandingkan dengan kerusakan ahlak Yang bisa membuat mereka sesat Salah satu dari modal hidup itu Adalah ahlak Budi pekerti Nah Oleh karena itu Kita sebagai Umarok Harus tahu sebab-musapapnya Harus bijaksana mengatasinya Dan harus bisa mengayomi Buatlah rakyat menjadi tentram Ada rasa aman pada diri mereka Jangan membuat mereka jadi takut pada kita Dan jangan membuat mereka jadi seperti angkoro Dari baik Kaya Sampai akhirnya jadi Penjudi Miskin Dan kejam Angkoro itu tahu segala agama Termasuk agama kita ini Islam Percayalah Orang tahu itu belum tentu mengerti Untuk itu perlu diberi pengertian Sentuh hatinya Perasaannya Sampai dia sadar Saat ini Masih banyak lagi Angkoro-angkoro lainnya Yang masih harus Kita sadarkan Tidak Tidak mungkin Orang tuaku beragama Hindu Beliau hidup tenang Dan kaya Mertuaku beragama Buddha Pengikut yang setia Hidupnya tentram Juga kaya Kekayaannya Beliau turunkan kepada kami Tapi Kayakah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang Kang Aku tidak tenang ya Sudahlah Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum ketenangan itu orang harus beragama saya harus memeluk agama apa kan Jeng Sunan Pak Angkorokan tahu segala agama yang ada di Jawa ini pilih salah satu jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu atau dianggap sepele semua kalau saya memeluk agama Islam bagaimana kanjeng Sunan kenapa agama Islam yang Pak Angkorok pilih kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Dorodemang dan istri saya sudah memeluk agama Islam kalau mau masuk ke salah satu agama jangan pamrih jangan karena istri atau karena hal lainnya tapi harus atas dasar keyakinan Kang Mas Kang Kang Mas kamu Security orang yang dihubungisi kamu medically mengaluk如此 kamu tetap kamu tetap kamu tetap kamu tetap kamu tetap Titiklah kentok emas Rasanya aku tidak tahan Kamas harus beragama Isteri apa kamu? Pulang! Ayo pulang! Maafkan Sayang Kang Seharusnya Kak Kang yang minta maaf Barangkali Sudah suratan Ikhlaskan Kak La Ilaha Isteri apa-apa yang minta maaf Isteri apa-apa yang minta maaf Maafkan Maafkan Kanjeng Sinan Sudah takdir Bangkoron Ya Allah Kanjeng Sinan Apakah ini yang dinamakan kiamat? Itu baru kiamat dunia Siksa pada diri manusia Yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri Tapi nanti Pada hari kiamat yang dijanjikan Allah Semuanya akan hancur Itu yang harus kita yakini Salah satu dari rukun iman Masya Allah Apa yang bener Kiamat itu aja Sebagai muslim Harus percaya itu Luwong Saya cuma sebagai pendengar kok Di sini Kabar 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 Ingat Jangan gegabah Menuduh seseorang itu kafir Karena itu merupakan suatu hukuman A'udzubillah min zalik Dia bukan Islam kanjeng sunan Biar Biar Bangkoron Apa salahnya Kalau ada orang yang mau mendengar Batu sebesar apapun Kalau tertimpa tetesan air terus menerus Akan hancur Bukan begitu Nah Pada hari kiamat nanti Tidak ada lagi keterima segala minta ampun Serta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran Untuk dipelajari Dihayati serta diiman Mana yang diperintahkan Allah Dan mana yang dilarang Allah Tiada terberikan siksa Allah di akhirat nanti Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Ya ala bayitin nabiyya Al-Syid al-Syid al-Arabi Lakum madatu ya di Fafr interessante selamat menikmati 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 Iya, Geng. Jawaban apa kiranya yang akan kami bawa ke Belambangan? Datanglah lagi nanti. Kami di sini juga sedang berusaha menandingi para wali. Kami di sini sekarang sudah punya cukup banyak santri. Mereka juga penyebar agama Islam. Sampaikan sembah sujud kami ke Haribaan. Terima kasih. Pendoro Bupati Belambangan yang mulia. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah, kita semua sama. Bukinya, lihat, banyak pesantren-pesantren dan mesjid para wali sudah tidak lagi didatangi orang. Sudah sepi. Mereka lari dan belajar kepada Kanjeng Seh Siti Jenar atau kepada santri-santrinya yang terpercaya. antara lain ilmu Kanjeng Seh Siti Jenar seperti yang sudah sedulur-sedulur saksikan tadi. Beliau menurunkan ilmunya langsung dengan pembuktian. Nah, ini satu lagi. Coba perhatikan. Lihat. Lihat, dulur-dulur. Sekarang yang ini. Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain. Bagaimana Pak Kaji? Pak Kaji bisa? Ini ilmu Tuhan, Pak Kaji. Mereka tahu ketinggian ilmu saya, Pak Kaji. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya. Pak Kaji sudah lihat, kan? Coba sekarang, Pak Kaji. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Hanya karena Allah semata. Silahkan saja. Lihat ke telur-telur itu. Pindahkan telur-telur-telur-telur-telur-telur-telur. Pindahkan telur-telur-telur-telur-telur-telur-telur-telur-telur. Terimalah hak Kisanak. Ilmu tidak untuk diperagalkan. Tapi untuk diamalkan. Terimalah. Bagaimana, Kanjeng Sheikh? Kalau ada yang menyatakan, Kanjeng Sheikh, Bid'ah, Murtad, Musrik, dan Tukang Sihir. Saya mesti bilang apa kalau begitu, Kanjeng Sheikh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, orang boleh mencelah kita, menghina, mengecek, dan memfitnah. Asal, Jangan kita seperti orang itu. Apalagi takabur, termasuk memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling, 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 Lan, Mi, Tuhu, Marang, Gusti, Allah. Nuh, iya kan, Pak? Mesti Eling, Mi, Tuhu. Pokoknya, kita bisa berbuat apa saja kalau Eling, Lan, Mi, Tuhu. Tema sekalian belum benar, Islamnya. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kayak curu. Maafkan kami, Kanjeng. Saya tahu maksud kedataan para utusan terhormat dari Pengging. Sampaikan saja pada Loro Bupati. Saya mau bantu kalau urusan agama. Urusan pemerintahan, saya tidak mau ikut campur. Itu berarti, Pengging menolak ajakan kita. Bagaimana, Pak Man? Jelas. Karena Pengging dan kelompok wali. Kita main, lihat-lihatan. Memang, apalagi, tersiar berita bahwa para wali telah mencalonkan Raden Papah sebagai Sultan di Bintoro Demak. Apa maksudnya itu, Kanjeng? Itu satu praktik untuk menginginkan jalan. Karena beliau masih ada tetesan darah Majapahit. Di Agong Pengging, juga masih ada darah Majapahit. Itulah sebabnya, mereka saling curiga. Sedangkan di antara para wali itu sendiri, ada perpecahan. Perpecahan? Ia, semenjak mengangkatnya Kanjeng Sunan Ampel, pimpinan para wali sekarang dipegang oleh Kanjeng Sunan Kiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alani wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Area-rahi wa sallim. Lepisa ek움 sat janina berbilangan amkar. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Anda, semen effectse z enrichi mendukung dalam rpun sama wakil berk salud. Al- секかった dia bahawa, Inna Allah wa malayikatahu yusallun ala nabiyya ya ayyuhal lezhin aamanu sallu alayhi wa sallimu tasnima Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya rasul Allah salamun alayhi Ya rafi'a shah niwaad-daregi adfata yyaji rata al'alami ya uhaila al-juud wa al-karami Nakhnu jiranum bida al-harami hiram al-ifsan wal-hasanin Nakhnu min tawmim bihi sakenu wa bihi min khaw fihim aminu Wa bihi min khaw fihim aminu ya rasul Allah salamun alayhi ya rafi'a shah niwaad-daregi adfata yyaji Rata al-alami ya uhaila al-juud wa al-karami Saya tidak mengerti mengapa dimasunan Kalijogo menggunakan ini Apa ini ajaran Islam Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Kiri baru mempersoalkannya sekarang Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel Kenapa tidak dulu-dulu Ya karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain diantara kita Kenapa dimas menggunakan kemenyan bunga-bungaan dan lain-lain ini Bukankah rasul menghancurkan agar kita selalu rapi bersih dan menggunakan wangi-wangian Apakah sholat jumat itu bukan ibadah Tapi Sunan kali membakarnya saat peringatan akan dimulai Saat membaca doa Sholat jumat itu bukan hanya berdoa Tapi juga menghadap Allah Dulu kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya Itu dulu Tapi sekarang cukup dengan ini Yang pasti Kemenyan itu tidak boleh Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis bentuk atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan setangi bunga-bungaan itu wangi Apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan kali kan bisa melarangnya Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung Dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan kali lah Yang selalu lain Cara pendekatannya kepada rakyat Tidak ada cara lain kancang Sunan kiri Selain mendekatkan hatinya Sentuh perasaannya Sesuaikan dengan kebiasaannya Yang kemudian setelah mereka merafat cocok Sesuai Lalu kita rubah sedikit demi sedikit Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarakan terlebih dulu? Tapi ingat Janganlah merendahkan martabat Sunan Wali Dengan berpakaian mulung seperti itu terus menerus Kanceng Sunan Kudus Kanceng Sunan Kudus Kita punya budaya sendiri Gunakanlah itu Dengan begini saya bisa mendekatkan diri Bergaul dengan mereka Tidak ada jarak antara kita dengan mereka Ada sampung rasa Lagi pula iman Islam seseorang Bukan terletak di pakaian Tapi Di sini Yang penting bersih Aura tertutup Hari ini Setan-setan sedang bertengger di dada sedulur sedulur Lupa akan firman Allah Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim Kembalilah pada Al-Quran Kenapa sedulur sedulur lupa? Kenapa? Maafkan yang Sunan Giri Semestinya hal ini tidak boleh terjadi Apalagi Kanceng Sunan sebagai pimpinan kami di sini Kita harus ingat akan bahaya Islam Yang berpusat di Pengging Yang perkembangannya begitu cepat Penyebarannya Dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali Terhadap Syekh Siti Jenar Alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf Kanceng Sunan Ponang Tidaklah baik Berperasangkap buruk terhadap orang Itu pun termasuk dihinggapi syeton Astagfirullah 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 Bu Alam Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Menurut Imam Gozali Melihat lebih baik daripada mendengar Saya rasa Benar Kanceng Sunan Ponang Hari ini Setan-setan Sedang bertengger di dada kita Maafkan saya Kanceng Sama-sama Kanceng Maafkan saya Maafkan Maafkan saya Kanceng Sunan Ponang Sama-sama Maafkan 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 Alhamdulillah Sama-sama Kanceng Sunan Kudus Masifkan selamat menikmati 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 dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau begitu Tuhan menunggal dengan kita. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaulagusti. Betul itu tanjeng seh? Manunggaling kaulagusti? Ya, ya, ya itu, betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaulagusti itu. Tidak benar itu. Jawaban Sersipi Jenar itu menyesatkan. Hmm, ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat. Tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana di emas raten patah? Ya. Demi keutuhan umat Islam. Ya. Baiklah. Kita undang segera. Saya Siti Jenar. Aku Siti Jenar. nya. Barely menang. Kanjeng saya Siti Jenar diudang ke persidangan wali. Saya Siti Jenar tidak ada. Yang ada saya lemak apa? Kanjeng saya Siti Jenar atau saya lemak abang diundang ke persidangan wali. Saya Siti Jenar atau saya lemak abang tidak ada. Yang ada pangeran sejati. Ini Amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, sejati ini pangeran mulia. Jangan lupa. Saya Siti Jenar. Atau sejati ini pangeran mulia. La hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim. Undang seh Siti Jenar. Atau seh lemak abang. Atau pangeran sejati. Atau sejati ini pangeran mulia. Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami mengundang di masa Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antar kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan, bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat, seh yang diragukan. Kalau saya Siti Jenar yang sesat, tidak apa-apa. Tapi orang banyak, rakyat. Itu urusan mereka terhadap Allah. Bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kendatnya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang, murid yang bodoh. Tapi kalau semua sesat, yang mewejang harus bertanggung jawab. Sama saja. Satu atau banyak. Mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya, ajaran saudaraku tidak bisa dimengerti. Tidak bisa diterima mereka. Karena dasar pengetahuan keislaman mereka, belum memadai. Akhirnya menjadi minyak warana. Minyak warana. Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah. Allah tidak merajakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran. Hadis Rasulullah. Dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani? Al-Tabrizi? Atau Al-Hawad? Kami disini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti bahwa saudaraku tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya saudaraku, Syekh Siti Jinar. Silahkan. Kitab yang disebut terakhir tadi. Sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darat dagingku. Kitab Al-Hawad itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati nimulyo yang berarti Allah? Yap. Betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaj Jawa. Mengaku dirinya Allah. Mongkokannya sunang kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had. Dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Hilahita Allah. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang. Maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti. Setelah saudara kita Raden Patah. Sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku. Untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup. Ada kejadian apa, nak? Di masjid yang Allah bikin dulu. Sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali. Kelihatannya, kanjeng sesiti jenar dikerolek oleh para wali lainnya, Mbak. Pasti, kanjeng sesiti jenar bisa menangkisnya, kan? Tapi terhadap Senon Kalijaga. Kelihatannya, kanjeng sesiti jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbak. Dia dikutip terus oleh Senon Kalijaga. Dikuntip. Kedua, Nek, podoh. Seimbang. Podoh pintar, dan podoh sakti, Nek. Terima kasih telah menonton! 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 Lime As-salamu alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Kalau sudah begitu, Kanjeng Sesi Dijenar dihukum atau tidak, Mbah? Ya tidak tahu Tidak tahu si Mbahnya Kanjeng Sesi Dijenar Bisa juga dihukum Bisa juga tidak Katanya, Kanjeng Sesi Dijenar Bisa juga mukso Kalau dihukum, digantung atau dipancung, Mbah? Kalau dipancung itu Ya apa kan, Mbah? Katanya Orangnya disuruh sujud Oh ya Kemudian Lehernya Ditebak Atau bukan Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Semua wali juga sakti Maksud mereka hidup atau mati, ya sama saja Kanjeng Sesi Dijenar itu kesat atau tidak, Mbah? Allah lai yang mahatam Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Atau bukan Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Sesi Dijenar kan simuan Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Cya light 맞는 Sesi Dijen 16 Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Sesi Dijenar kan sakti, Mbah? Terima kasih telah menonton!